I got, I got, I got, I got, I got Volunti inside my DNA Kenya I got Volunti, I got Volunti inside my DNA I got Volunti, I got Volunti inside my DNA I got Volunti, I got Volunti inside my DNA Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Pastinya teman-teman sudah mengetahui Jika tanggal 17 Desember 2022 kemarin Ada event Jam Festa 2022 Dan disitu ada informasi tentang kejutan mengenai Naruto Apakah benar Mugen Tsukuyomi Naruto yang selama ini diisukan terjadi? Atau ada remake cerita Naruto? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out! Sebelum lanjut ke bahasan, saya akan jawab dulu terkait masalah isu Mugen Tsukuyomi Dan remake Naruto Yang ternyata keduanya tidak benar Ternyata tidak ada rencana seperti itu yang akan dilakukan oleh Kishimoto Sensei Lantas apa yang diumumkan di acara Jam Fest 2022 itu? Jawabannya adalah 4 proyek baru Pengumuman pertama adalah tentang konser musik bertajuk Naruto The Life Yang akan digelar di tahun 2023 Konser musik ini akan diisi oleh artis seperti Flow, Kanabun, dan akan ada banyak lagi Yang akan memainkan lagu tema serial Naruto Tiketnya sudah bisa dibeli dari sekarang Selain itu, ada juga pembahasan mengenai Naruto Gallery Lokasinya berada di Akihabara, Tokyo Dimana pameran sudah dimulai pada 10 Oktober 2022 kemarin Dalam rangka memperingati 20 tahun perilisan Naruto Galeri ini akan berlangsung hingga 31 Januari 2023 Dan memuat semua gambar Masashi Kishimoto yang berkaitan dengan Naruto Apa itu Naruto Top 99? Ya, kalian pasti bertanya mengenai informasi ini kan? Pengumuman kedua yang disampaikan adalah Naruto Top 99 Yaitu polling karakter Naruto terpopuler Polling ini dilakukan secara global menggunakan trend tag hashtag Naruto Top 99 di Twitter Netizen dibolehkan memberikan vote untuk 450 karakter yang muncul di serial Polling ini dilakukan sampai Januari 2023 Dimana 20 karakter teratas akan digambar oleh Masashi Kishimoto Karakter yang mendapatkan paling banyak voting akan dibuatkan manga pendek dan dijadwalkan rilis pada tahun 2023 Untuk teman-teman yang ingin ikutan polling Silahkan klik link di kolom deskripsi ya Kalau Mimin boleh usul Teman-teman bisa pilih Hashirama atau Hamura Otosuki Mimin pengen tahu kematian Hashirama dan misteri sege mode miliknya Atau kisah Hamura Otosuki selama masih hidup di bulan Sampai dia bisa membangkitkan Tenseigan Pengumuman ketiga ini berpusat tentang kisah Sasuke Retsuden yang akan dibuat menjadi versi anime Kisahnya ini bukan jadi anime terpisah ya Seperti sudah disampaikan sebelumnya Sasuke Retsuden akan jadi arc untuk anime Boruto Naruto Next Generation Info dari Twitter Peace Media mengatakan Sasuke Retsuden akan tayang perdana pada Januari 2023 Sebagai bagian dari anime Boruto Pertama kali terbit sebagai novel pada tahun 2019 di Jepang Sasuke Retsuden ternyata begitu mendapatkan respon yang sangat positif Apalagi setelah diadaptasi menjadi manga Yang sampai saat ini banyak ditonton oleh pembaca Pembaca Indonesia bisa membaca manga ini di manga plus Dan di Januari 2023 nanti kita pun bisa melihat adaptasi anime dari cerita ini Penggemar Sasuke dan Sakura sepertinya tidak bisa melewatkan alur ini Menurut informasi, Sasuke Retsuden atau Sasuke di Uchiha Story and the Heavenly Stardust Akan mulai tayang di sekitaran tanggal 8 Januari 2023 Tepatnya pada setelah Boruto anime episode 282 Pada acara Jam Festa 2023 Pengisi suara Boruto yaitu Yoko Sanpei Pengisi suara Naruto Junko Takoichi Dan juga Sasuke Noriaki Sugiyama Semuanya hadir Namun pengisi suara Sakura Chie Nakamura tidak dapat hadir karena alasan kesehatan Pengumuman tersebut disampaikan dengan membuka segel tiga gulungan virtual Dengan gulungan ketiga mengungkapkan bahwa Arc Code akan diadaptasi selanjutnya Dalam serial anime Boruto Fans sudah memperkirakan bahwa ini akan datang Meskipun tampaknya akan terjadi lebih cepat lagi dari yang diharapkan Sekarang setelah konfirmasi resmi keluar Segalanya akan segera memanas Karena Code bersama dengan dua cyborg bersaudara Yaitu Aida dan Daemon akan menjadi pusat perhatian Selain itu pengisi suara juga memamerkan karakter dari manga di layar lebar Perlu diingat Code Aida dan Daemon ini adalah para penerima kekuatan Shinjutsu dari Otosuke Shibai Sang Otosuke God Mereka mendapatkan DNA Shibai berkat bantuan dari Amado dan juga Ishiki Aida adalah cyborg dengan keterampilan Taijutsu yang luar biasa Kekuatan Sandrigan Dan kemampuan untuk memanipulasi siapapun untuk melakukan apapun yang diinginkannya Lebih tepatnya dia bisa membuat orang lain jatuh cinta kepadanya Terlepas itu laki-laki atau perempuan Sementara Daemon memiliki kemampuan Taijutsu yang sangat hebat Melebihi siapapun Selain itu dia juga punya kemampuan untuk membalikan serangan apapun yang akan dihadapkan kepadanya Bahkan ketika orang lain baru berniat untuk menyerang Daemon saja Serangan itu langsung dipantulkan dalam sekejap Daemon pun juga bisa memantulkan serangan dengan menyentuh terlebih dahulu korbannya Sedangkan Code atau Code sebenarnya adalah wadah Ishiki Tapi tidak sempurna dan dia mendapatkan karma putih alias karma yang belum selesai Kemampuan dari Code ini utamanya adalah dia bisa menciptakan Cloud Mark atau Segel Chakar Yang membuatnya bisa berpindah kemanapun dia inginkan Selain itu dia juga sangat mahir dalam elemen Yin dan pertarungan tangan kosong Code juga menjadi salah satu saibok yang memiliki kemampuan Melebihi Jigen sekalipun ketika limiternya dibuka Meski Arc Code masih berlangsung di manga Kemampuan antagonis baru telah membuat banyak penggemar anime Boruto terkesan Seperti yang dijanjikan Kisah ini akan menceritakan para musuh itu saat mereka melawan para pahlawan Konoha Nah itulah 4 pengumuman penting di acara Jam Festa 2022 Tentu akan membuat kita sedikit kecewa ya Karena ternyata tidak ada remake Naruto Tapi setidaknya sudah ada pengumuman-pengumuman penting Yang sepertinya akan membuat cerita Naruto dan Boruto kembali lagi seru Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih